Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reza Irsyadif Farhan Sebelumnya mohon maaf karena saya baru sempat untuk upload video Setelah beberapa bulan ya Dan dari sekian lama itu Sebenernya saya juga masih aktif di hobi saya ya Di ikan tentunya ya Saya beli ikan Saya ngerawat ikan Tapi kebetulan saya videoin Saya videoin tapi gak sempat untuk saya edit Dan saya masukin ke Youtube gitu Dan ini ada beberapa list-listnya Video-video saya ya Dan di video kali ini saya bakal bahas yang pertama nih Karena saya itu baru beli ikan koi Bukan baru sih karena beberapa bulan yang lalu Dua bulan yang lalu kalau gak salah ya Itu saya baru beli baby koi dari Blitar Alhamdulillahnya saya ada video liputannya Waktu saya ambil barang di Stasiun Pasar Senin ya Ini dia liputannya Ya jujur ini pertama kalinya Saya beli ikan koi Dari Blitar ya Secara domisili saya di Tangerang Jadi ya saya harus ambil barang dulu di Stasiun Pasar Senin Ya ini paket terbesar pertama saya yang saya terima ya Dari jauh Dan ini isinya ikan Langsung saya bawa Ke rumah yang pasti gercep gerak cepat Untuk unboxing Karena kan ya agak parno ya Karena ini pertama kali saya beli Ikan hidup gitu dari jauh Takutnya mati gitu Dan Alhamdulillah nih Ikannya kayaknya baik-baik aja ya Dan Setelah saya buka juga oksigennya Masih full Gak kempes gitu kan Biasanya kan sering kempes Dan atau kadang bocor Kalau perjalanannya lama gitu Ini sih cuma satu hari ya Dari saya beli kemarinnya Dan hari ini udah sampai gitu Yang pasti di karantina dulu sih disana Di rumah saya pun saya Coba aklimitasi dulu ya Sesuaikan suhunya dengan air yang di rumah saya Air sumur Sengaja gak di kolam Karena memang mau saya karantina di akwarium ya Dan langsung ketika saya buka pun Ya Alhamdulillah ikannya hidup semua Saya bersyukur banget sih Karena ini pertama kalinya juga Saya beli ikan dari jauh banget kan Dari Blitar Sedangkan saya di Jawa Barat ya Di daerah Tangerang Ini ikan yang saya beli pun ikan bibitan Jadi ikan-ikan kecil Yang ya bisa dibilang Agak sedikit rawan sih Gak kebal kayak yang ukuran Udah lebih besar gitu 20 ke atas Oke itu aja untuk video kali ini Tapi setelah ini saya mau Serok ikannya Saya mau tunjukin beberapa ikan Yang waktu itu saya beli di Blitar ya Sekarang kayaknya udah gede-gede sih G203 Oh G203 G203 selamat menikmati